Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sore kaisar kedatangan si buyut Suzuki bro Yang menurut informasi si pemilik motor Bahwasannya motor ini dalam 2 hari ini Udah dilakukan perbaikan di tempat temannya Namun masalah yang dikeluhkan tak kunjung sempurna dan beres bro Malah makin parah Terus motor ini didorong kesini bro Terus apa masalah yang ada di motor si buyut Suzuki ini Kita coba lihat dan analisa bro Masalah yang ada di motor Suzuki Kristal ini bro Gini bro Ternyata masalahnya itu tidak seberat apa yang saya bayangkan bro Saya kira awalnya itu Kik selah atau per selah yang ada disini ini Ini terlepas atau itu patah bro Hingga analisa awal itu gitu bro Karena saat saya kik selah itu terlalu ringan Terus saya bongkar Bok kopleng yang ada di kanan mesin ini Ternyata per selahnya itu aman-aman aja Berarti masalahnya tidak disini bro Terus saya coba analisa Peloran kampas gandanya ini Itu tidak terjadi masalah bro Sebab saat saya putar seperti ini Dia bisa berputar Dan saat kita manju balik sini Dia tidak berputar Otomatis di area kampas ganda ini Masalah ngelosnya kik selah ini Ini tidak ada masalah bro Berarti otomatis masalahnya itu Berfokus pada di kampas gandanya Yang tidak mau main bro Atau berfungsi bro Seperti ini kita lihat aja kita zoom Kita zoom seperti ini bro Saat kita putar gik selah seperti ini Di sini tidak mau ikut bro Seharusnya ini mau ikut bro Tapi ini tidak ikut Yang berputar cuma platnya yang disini Dan sama kampasnya bro Seakan kampas yang ada di kampas kopling Pada motor Suzuki Kristal ini Ini tidak berfungsi bro Ini bro Ini seharusnya tidak Terlalu goyang parah Seperti ini bro Ini ada yang tidak beres Apa itu ring yang kelupaan Atau Lupa mengancingnya bro Seperti itu bro Kita buka aja bro Kita buka aja bro Kita buka aja bro Ini seharusnya tidak keras Seperti ini bro Ini kok keras Kita lepas Mangkok gandanya Beserta kampas gandanya bro Nah Ini seharusnya ada Kancingan kliknya bro Yang disini seharusnya ada Kancingan kliknya Ini tidak ada Terus kita Terus kita Coba bongkar kampas gandanya Kampas koplingnya bro Kita lepas Pengunci Terus kita Lepas Pengunci Seperti ini bro Seperti ini bro Ini ada yang salah Ini ada yang salah Pemasangannya itu benar Yang jembung itu bagian atas Itu benar Tapi disini ada Kejanggalan bro Seharusnya Plat matahari ini Atau plat Kampas Kopling ini Ini seharusnya Kencang bro Tidak seperti ini Ini ada yang salah Bro Kancingnya ada bro Pengunci Ada Tapi saya kira Ini yang salah Itu Letak Pada ringnya bro Ringnya ada di bawah Plat bro Seharusnya Ringnya itu Ada di atas Plat ini bro Plat matahari ini Tapi ini Posisinya itu ada Di bawahnya bro Otomatis Kinerja Kampas kopling ini Ini tidak berfungsi bro Karena tidak ada Daya tekan Terus kita coba Bungkar aja bro Kita lihat Pansi ées Buat Kurasa Munrost Sementara Pun zona Per Years Et hop Pun uno Pun earth ganti atas nanti nantinya seperti ini bro letak posisi pemasangan ring matahari ataupun plat penekan kampas kobling ini posisinya itu sudah betul bro nah yang paling cengkung itu bagian atas kalau gini memang atuh kebalik kalau pemasangannya gini kebalik tadi pemasangannya itu sudah betul bro tapi posisi ring yang salah bro seharusnya ringnya yang ada di bawah sana sana itu itu bagian atasnya bro kita coba lepas ringnya bro nah ring yang ada di sini ini seharusnya yang ada di atasnya Bro tidak di bawahnya sini yang tadinya ada di bawah sini terus ini di bagian atasnya sini bro Hai hingga daya tekannya itu tidak ada Bro hingga menyebabkan kampas kopling motor Suzuki Suzuki RC ataupun Suzuki kristal ini tidak berfungsi Bro terus kita coba lepas seringnya dan pasang ditaruh ke atasnya Bro nah ini dipasang seperti ini terus ini bagian atasnya bro nah nah ini ini otomatis ini nanti bisa normal bro nah seperti ini bro nah setelah itu terus kita coba tekan pakai alatnya Bro seharusnya pemasangan klik atau pengunci ini seharusnya ini sulit Bro tidak seperti tadi yang tadinya seperti ini Bro bentar yang tadinya yang tadinya mudah pemasangannya yang ringnya itu di bawah seperti ini terus plat matahari atau plat penekan kampas kopling ini ini bagian atas terus pengoncinya ini tinggal gini kan kita lepas ini kita lepas ini kita lepas ini kita lepas ringnya kita lepas terus plat matahari plat penekannya itu kita pasang lebih dulu terus yang terakhir ini ini adalah ringnya Bro nah setelah ring tip dipasang seperti ini baru kliknya terus kita pakai alat untuk menekan ini Bro kalau pakai tangan aja ini tidak kuat jadi kita lakukan pemasangan kampas kopling kopling ini 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 harus dengan alat Bro karena saya ambilkan alatnya ini bro setelah saya ambilkan alatnya ini alatan-alat pengancing atau pemasangan pada kampas kopling pada motor sejenis Suzuki kristal atau tornado ataupun brabo Bro seperti ini atau shogun itu seperti ini Bro ini saya buat dari ban bekas laker 6301 Bro yang atas ini saya ambil jincinnya aja terus saya kasih baut seperti ini anu kawat seperti ini kemudian seperti ini terus yang tengah itu saya kasih lacur as 14-an nah seperti ini Bro seperti ini ini buatan sendiri Bro seperti ini Bro terus cara pasangnya seperti ini ini kita ini kita ambil terus ini kita masukkan kita masukkan jangan lupa ringnya bagian atas ini nah seperti ini terus ini kita masukkan seperti ini lalu laker perkas itu ditaruh di bawah sini Bro setelah itu seperti ini lalu umurnya Bro nah otomatis beri yang ada di sini yang tadinya cembung itu dia akan merata Bro nah terus sering kita masukkan ke dalam nah seperti itu Bro sehingga terlihat selah lubang atau tempat untuk mengoncinya Bro kita ambilkan Hai nah ini Hai pengancingnya atau pengaitnya Hai seperti ini Bro Bro Hai nah ini How much How much You 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 Terus kita lepas bro Kita lepas Nah Seharusnya gini bro Nah ini tidak gerak Ataupun goyang bro Yang tadinya itu goyang parah Itu benar analisa awal Itu dikarenakan karena ring Ataupun kancingan itu Yang belum terpasang Tapi ini tadi tidak bro Ini tadi Itu tempat posisi ringnya itu Ada di bawah plat ini bro Hingga menyebabkan Jekungan atau Plat penekan ini Tidak dapat menekan Kampas kopling yang ada Di dalam sana bro Hingga kinerja kampas kopling ini Tidak sempurna Atau Tidak bekerja Sebagai mana mestinya bro Terus kita coba pasang bro Terima kasih telah menonton! Terus kita coba bro Kita tekan Nah Ini bro Ini kita tekan Terus kita coba Nah Seharusnya gini bro Kita coba Gitu bro Ternyata masalahnya Cuma sebele Di plat Penekan kampas koplingnya itu Itu kebalik ringnya bro Seharusnya Seharusnya Plat Penekan kampas koplingnya dulu Baru ringnya Yang tadinya Atau yang sebelumnya Itu ring dulu Baru platnya bro Terus Pengoncinya Jadi otomatis Kopling pada motor Suzuki ini Ini tidak bekerja sebagai Mestinya bro Jadi Tanpa mengganti Ataupun Tanpa mengganti Pad yang ada di motor Suzuki Crystal ini Setelah ini Dapat bekerja Sebagai mestinya bro Kita coba Seperti itu bro Saya kira Permasalahannya itu Berat bro Dari temannya Itu juga Ahli Motor Tapi ternyata Hasilnya juga Tidak sempurna bro Gitu bro Ternyata masalahnya Tidak seberat Apa yang saya bayangkan Ternyata cuma Peletaan Ring Pada kampas Penekan Plat Kampas Kampas Koplingnya Itu saja bro Masalah sekecil itu Berakibat patal bro Hingga motor itu Sampai Kedorong Ke bengkel Itu saja bro Tutorial singkat Tentang Kek Selah Selah Melos Pada motor Sejenis Suzuki Bro Kita saja kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton en asking Terima kasih kerana menonton enasin Terima kasih telah menonton!